Halo Bang, yang tidak sesuai dengan kondisi dalam pasar monopoli adalah Nah, kelihatan banget, baik banget ya setiap tanya Tapi tenang, bahwa kita bahasnya satu kok Oke, berarti pertama-tama kita harus tahu dulu nih Pasar monopoli itu apa sih? Nah, di pasar monopoli itu hanya terdapat Satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar Makanya namanya monopoli Mono, artinya satu Kemudian, tidak terdapat barang pengganti atau substitusi Yang dapat disediakan oleh pihak lain Selain penjual yang ada di pasar tersebut Yang ketiga, produsen baru sulit untuk keluar masuk ke dalam pasar monopoli Karena hambatan yang ada itu bisa berupa undang-undang atau aturan pemerintah Teknologi yang mutahir, yang dimiliki pada proses produksi Atau juga model yang sangat besar Yang ketiga, produsen menjadi penentu harga Karena tadi penjualnya hanya satu dan tidak ada barang substitusi Maka, di sini produsen bisa menjadi penentu harga Baik itu harganya mau dinaikin atau mau dikurangin Karena pembelinya juga tidak memiliki kuasa apa-apa Mereka tidak bisa berganti ke produsen lain juga Kemudian yang terakhir Tidak tertulis di sini Tapi produsen tidak diharuskan melakukan promosi Karena tidak ada pilihan produk lain atau produsen lain Jadi tidak harus melakukan promosi Oke, kita mulai analisis satu-satu Pilihan jawabannya Yang A, dalam jangka pendek Monopolis atau perusahaan monopoli tidak akan menderita rugi Karena merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri Oke, jadi dalam jangka pendek Sebetulnya monopolis itu dapat mengalami banyak kemungkinan laba Ada di sebelah kanan ini nih grafiknya Yang pertama, kalau misalnya jangka pendek Disebut juga sebagai short run Yang pertama, kemungkinannya laba super normal Di mana total revenue-nya di atas total cost Atau TR Lebih besar daripada TC Penuh banget ya catatannya Kemudian yang kedua Bisa jadi laba normal Di mana TR Sama dengan TC Kemudian yang ketiga Bisa juga laba rugi Di mana TR Kurang dari TC Nah, tapi sebetulnya Kalau misalnya mau kelihatan dari kenyataan Pada umumnya di jangka pendek Monopolis itu cenderung mengalami rugi Karena untuk sampai di posisi sebagai monopolis Dibutuhkan modal yang sangat besar Contohnya nih Misalnya kita sebuah toko Supaya bisa menjadi satu-satunya produsen di sana Supaya kita bisa mengendalikan harga Mungkin awalnya kita akan melakukan promo besar-besaran Menurunkan harga dan sebagainya Untuk bisa mencapai titik monopolis Jadinya sulit pasarnya untuk dimasuki oleh produsen lain Makanya kita bisa jadi satu-satunya produsen di posisi tersebut Jadi, realistisnya sebetulnya di jangka pendek Itu sebagian besar monopolis mengalami rugi Sedangkan pada jangka panjang Bisa dilihat nih Pada yang di sini nih Monopolistic competition di long run Jangka panjangnya Itu mereka akan mengalami labah normal Oke, jadi yang A ini Itu salah Karena akan menjadi kita rugi Jadi yang bagian tidaknya nih Bisa kita coret nih Kemudian yang B Perusahaan lain sangat sulit masuk ke dalam industri Yang ini juga benar Karena dia sesuai sama ciri-ciri dari pasar monopoli tadi Karena Si monopolis ini Kemudian yang bisa mengontrol harga Jadi perusahaan lain sangat sulit masuk ke dalam industri ini Kemudian yang C Kurva permintaan pasar adalah juga sebagai kurva permintaan perusahaan Yang ini benar Karena hanya terdapat satu produsen Tidak seperti pasar persaingan sempurna Jadi kurva permintaan pasar itu sama dengan kurva permintaan perusahaan Kemudian yang D Dihasilikan barang yang unik Yang ini juga benar Karena pada pasar monopolis Barang ini satu-satunya Tidak ada produsen lain yang menghasilkan barang yang serupa Tidak ada barang sustitusinya Jadi barang yang dihasilkan unik itu benar Kemudian yang E Perusahaan memiliki daya monopoli yang sangat besar Tentu aja Karena disini Si produsen ini sebagai price maker Atau penentu harga Karena dia satu-satunya produsen Jadi karena disini yang diminta adalah yang tidak sesuai nih Berarti kita pilih yang salah Jadi jawaban yang paling tepat untuk kita pilih adalah Yang A Dalam jangka pendek Monopolis tidak akan menderita rugi Karena merupakan satu-satunya perusahaan dan industri Karena sebetulnya mereka akan menderita rugi Jadi yang ini salah Maksudnya yang ini benar Karena dia salah Tetap semangat Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati